Hal tersebut disampaikan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy saat membuka musrembang tingkat distrik sekabupaten Pegunungan Arfak di Anggi. Musrembang yang diikuti oleh 10 kepala distrik beserta perangkatnya tersebut, diharapkan semua usulan program dan kegiatan yang dihasilkan sudah harus di input dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Sebab jika semua usulan telah di input ke dalam SIPD, maka tidak ada lagi usulan-susulan yang disampaikan. Pasalnya perencanaan dan penganggaran telah terintegrasi dalam aplikasi SIPD. Distrik ini saya harapkan bukan hanya sekedar formalitas tahunan saja, Namun yang lebih penting adalah melalui forum musrembang ini kiranya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menetapkan kesepakatan antara. Para peserta musrembang listrik ini terkait dengan usulan program. Prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan skala prioritas. Dengan keterbatasan anggaran di daerah, maka Bupati berharap kepada semua kepala distrik agar usulan program dan kegiatan hendaknya sinkron dengan pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD yang berasal dari setiap daerah pemilihan. Untuk itu, Bupati menyarankan agar usulan yang disampaikan benar-benar sesuai kebutuhan dan menjadi skala prioritas pembangunan di kampung dan di distrik. Menurut Bupati, pembangunan fisik sarana-prasarana harus ditunjang juga dengan penyediaan sumber daya manusia yang memadai agar sasaran dari visi dan misi kepala daerah dapat tercapai. Ini okur-okur DPRD itu dengan apa yang disampaikan oleh kepala-kepala disikung juga harus ditunjang. Karena pasti kita punya anggaran sedikit. Jadi, ya, ukur prioritas ini apa? Yang menjadi sangat penting dan urusan ini apa yang kita tanah di bersama. Umpama kalau jembatan, kita terbesar ini ya berarti ya anggaran cukup kita bangun jembatan. Kalau tidak, kita mau bangun, hukus tuh. Rata posyandu. Kita mau bangun ini, gimana kita bicara sudah? Kita bangun posyandu. Tapi harus kita siapai, diselesai. Harus air bersih juga, harus ada. Jangan saja kita bangun posyandu, baru tidak ada air di situ. Bangun posyandu, tapi tidak ada penyelan yang lalu di situ. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pegunungan Arfak, Jadmiko Irianto dalam laporannya menjelaskan, Musrembang tingkat distrik merupakan wahana rembuk antarkampung dan distrik dalam menentukan skala prioritas dari berbagai usulan yang disampaikan saat Musrembang tingkat kampung. Selain itu, untuk menentukan sumber pendanaan dari setiap usulan prioritas. Pelaksanaan Musrembang distrik pada hari ini merupakan wahana rembuk antarkampung serta pihak distrik dengan dipimpin langsung oleh Kepala Distrik untuk menentukan skala prioritas dari berbagai usulan yang disampaikan saat Musrembang kampung. Selain itu, untuk menentukan sumber pendanaan apakah melalui dana kampung, dana distrik apakah diusulkan ke pemerintah yang lebih tinggi. Terjadi sinkronisasi antara hasil musawara distrik dengan pokir dari DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak yang berasal dari daerah pemilihan 10 distrik. Bupati berpesan kepada Kepala Distrik agar memperhatikan bidang kesehatan di mana masih terdapat temuan gisi buruk di masyarakat oleh karena kurangnya sosialisasi akan pentingnya pemberian makanan yang sehat bagi ibu hamil dan anak balita. Selain itu, permasalahan di bidang pendidikan masih terdapat sejumlah siswa yang belum dapat membaca dan menulis. Namun siswa yang bersangkutan dipaksakan untuk naik kelas oleh karena adanya tekanan dari orang tua siswa kepada pihak guru.